Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI merilis hasil audit terhadap pemeriksaan atas PT Freeport Indonesia sepanjang tahun 2013 hingga 2015. Ya, pemeriksaan adalah pemeriksaan selama April hingga Desember 2016, BPK menemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi merugikan Indonesia hingga triliunan rupiah. BPK diantara menemukan potensi kekurangan penerimaan iuran tetap dan royalti selama tahun 2019 hingga 2015, masuk kami 2009 hingga 2015, senilai 445,96 juta dolar atau sekitar 6 triliun rupiah. Selain itu, BPK juga menemukan Freeport belum mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan akibatnya, pemeriksaan 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 kehilangan potensi perolehan PNBB dari penggunaan kawasan hutan. BPK pun menemukan dividen yang diterima Indonesia pada tahun 2010 hanya sebesar 168,53 juta dolar dari total 1,8 miliar dolar dan tahun 2011 hanya 202,28 juta dolar dari total 2,16 miliar dolar. Meskipun demikian, Saiful Anwar Nasution, auditor utama 4 BPK menegaskan temuan BPK ini masih berupa potensi yang apabila tidak ditindaklanjuti akan betul-betul menyebabkan pemerintah Indonesia merugi. Potensi itu kan bukan betul-betul kerugian secara material bahwa potensi itu apabila potensinya itu tidak untuk menyetorkan terlebih dahulu, kita rekomendasinya untuk melakukan sesuatu dulu apabila tidak dilakukan maka itu jadi kerugian karena itu disebut potensi kerugian.